Angkatan udara Amerika dipastikan akan kehilangan satu bomber B-2 Spirit Ini menjadikan armada yang sudah sedikit semakin kecil USAF memutuskan untuk tidak memperbaiki bomber B-2 Spirit yang mengalami kecelakaan Ini berarti angkatan udara Amerika kini tinggal memiliki 19 bomber siluman tersebut Keputusan untuk tidak memperbaiki B-2 itu karena biaya dan kerumitannya Pentagon mengatakan B-2 itu akan didivestasikan pada tahun fiskal 2025 Tahun anggaran 2025 dimulai pada 1 Oktober 2024 Laporan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kecelakaan yang terjadi Juga perkiraan biaya perbaikan pesawat Tidak jelas juga apa yang akan terjadi secara fisik pada sisa-sisa bomber itu Kemungkinan besar B-2 yang akan disingkirkan adalah bomber yang mengalami kecelakaan pada 10 Desember 2022 Saat itu Spirit melakukan pendaratan darurat dan mengalami kebakaran di pangkelan angkatan udara Whiteman di Missouri Whiteman adalah basis operasi utama untuk seluruh armada B-2 B-2 lainnya mengalami kecelakaan serupa di Whiteman pada tahun 2021 Setahun kemudian bomber itu dibuat layak terbang lagi Pesawat kemudian dikirimkan ke fasilitas Northrop Grumman di California untuk perbaikan lebih ekstensif Perbaikan hingga saat ini belum selesai Dan juga ada kemungkinan pada akhirnya USAF menghentikan upaya mengembalikan pesawat itu kelayanan karena alasan tertentu Northrop membangun semap pembom ini mulai akhir 1980-an Hanya 20 pesawat dibangun B-2 lainnya hancur dalam kecelakaan di panggilan angkatan udara Anderson di Guam tahun 2008 Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan B-2 yang rusak tersebut tidak jelas Laporan Pentagon hanya menggambarkan pesawat yang rusak itu dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki B-2 adalah pesawat yang sangat kompleks Bahkan dalam hal struktur komposit dan lapisan eksteriornya Armadanya juga sangat kecil dan pemeliharaan sehari-hari sudah sangat mahal Seperti halnya dengan banyak pesawat siluman bahkan kecelakaan yang relatif kecil seringkali merupakan urusan yang sangat mahal dan rumit Armada B-2 masih memiliki sisa masa kerja selama bertahun-tahun Dan bomber itu masih akan menerima peningkatan dan kemampuan tambahan sebelum dipensiunkan selamanya Pengganti B-2 di masa depan yakni B-21 Raider kini berada dalam produksi awal tingkat rendah USAF berharap pembuam siluman baru akan mulai memasuki layanan pada akhir tahun 2020-an B-21 praproduksi pertama melakukan penerbangan perdana pada November 2023 Dan kini sedang menjalani pengujian penerbangan awal Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Fly like a eagle, fight like a falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!